Sampai jumpa di video selanjutnya Terakhir kamu bertanya Kenapa bapak bisa bertahan mengelola bengkel ini begitu lama Kenapa semangat bapak tetap menyala Melewati jatuh bangun Selama bertahun-tahun Kenapa sesudah diomeli pelanggan Atau bahkan sesudah ditinggalkan mereka Bapak masih tetap membuka bengkel ini setiap hari Jawabannya sederhana saja Karena bagi bapak Bengkel ini lebih dari sekedar tempat mencari nafkah Karena bagi bapak Bengkel ini ada untuk menghadirkan kebahagiaan Kebahagiaan itu bapak rasakan Tiap kali bengkel ini mengalami kemajuan Kebahagiaan itu bapak lihat dalam diri mekanik-mekanik kita Tiap kali mereka mendapat kesempatan untuk menambah keterampilan Dan yang gak kalah penting Kebahagiaan juga dirasakan oleh pelanggan-pelanggan bapak Tiap kali kita memberi mereka solusi Tiap kali kita merawat mobil kesayangan mereka Semua ini nak Mungkin terjadi berkat mitra yang tepat Mitra yang sepemikiran dan yang satu tujuan Bapak hanya bisa berdoa Semoga kebahagiaan yang sama juga kamu rasakan ketika bekerja di bengkel ini nanti Peluk cium dari ibu dan bapakmu tercinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!